Ia pemirsa beskip resmian Jalan Tol Betung Tempindo Jambi Seksi 3 dipusatkan di gerbang Tol Pisara Sumatera Utara pada Rabu 16 Oktober. Bajas Gubernur Jambi Sundirban mengaku sangat bersyukur akhirnya Tol Jambi sudah bisa dioperacionalkan. Dirinya berharap dengan adanya tol ini akan ada peningkatan aktivitas ekonomi. Saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini saya resmikan Jalan Tol Ruas Indrapura Kisaran Seksi 2 50 Kisaran di Provinsi Sumatera Utara dan Jalan Tol Ruas Betung Tempindo Jambi Seksi 3 Bayung Lencir Tempindo di Provinsi Jambi. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Presiden untuk melakukan prosesi dengan menekan tombol sirina. Mohon izin Bapak Presiden kita akan hitung mundur bersama-sama. Tiga, dua, satu. Setelah melalui progres pengerjaan pembangunan, Pembangunan yang cukup panjang. Akhirnya, Jalan Tol Betung Tempindo Jambi Seksi 3 Bayung Lencir Tempindo sepanjang 34 km diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo. Peresmian itu dipusatkan di gerbang Tol Kisaran Sumatera Utara pada Rabu 16 Oktober 2024. Proyek Jalan Tol Bayung Lencir Tempindo Seksi 3 ini selesai dibangun dengan menelan anggaran sebesar 5,6 triliun rupiah. Sementara itu, PJS Gubernur Jambi Sudirman saat dikonfirmasi selesai menghadiri acara For Prof Korpi pada Rabu sore pegaku optimis dengan telah beroperasi Jatol Bayung Lencir Tempindo tersebut. Ia berharap masyarakat sekitar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Sudirman mengetahkan, Pemprov Jambi pun terus mewaspadai dari peroperasi Tol Bayung Lencir Tempindo ini, mengingat hal tersebut akan berdampak pada kehidupan masyarakat di Jalan Ubuk yang mulai sepi. Betul berarti sesuai dengan prediksi kemarin, kita suruh siap-siap 16, 17, ternyata tidak dipusatkan di Jambi ya, tapi sudah sekarang nasional, tapi kita bersyukur artinya Tol Jambi, Pemprov Jambi sudah bisa dipersonalkan, dan kita berharap juga akan ada peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga kita perlu mewaspadai. Dampak dari Tol juga perlu diwaspadai, karena paling tidak di beberapa daerah lain, bercontoh ada gangguan terkait dengan hidup masyarakat sekitar jalan umum yang tidak lagi dipakai. Kemarin kita sudah sempat mendiskusikan dengan Budpar juga, dengan semakin cepatnya nanti cara antara Jambi dengan Palembang itu juga perlu diwaspadai, jangan-jangan nanti pelikurnya istirahatnya di Palembang. Tapi kini kan masih tahapan Panjung Rinsen ya, karena bentuknya belum. Jadi pertimbangan ekonomi juga perlu diwaspadai, termasuk juga UMKM juga perlu diwaspadai. Tapi kita optimis mudah-mudahan dengan jalan Tol ini, paling tidak pertumbuhan ekonomi membaik, invasi juga membaik.